Hari ini, Jumat 18 Juni, Tribun Network melaunching TribunPapua.com secara virtual lewat aplikasi Zoom dan Youtube TribunNews.com. Pelunjurannya dirangkaikan dengan webinar dengan tema kesiapan dan manfaat PON 2020-2021 di Papua. Pelunjuran jaringan Tribun Network ini digelar dari Jayapura Mall, kota Jayapura, sekirapukul 2 siang tadi. Dalam launching TribunPapua.com, hadir sejumlah tokoh ternama di Indonesia. Mulai dari Menteri Pemuda dan Olahraga Zaidudin Amali, Wakil Menteri PUPR John Wetipo, Gubernur Papua Lukas Enembe, dan ada pula Pangdam Jendrawasih Majen TNI Yogo Trianto, Kabupada Papua Irjen Paul Matius Dewakiri, Ketua Umum Koni Marciano Norman. Launching TribunPapua.com ini dipandu langsung oleh Direktur Pemberitaan Tribun Network ada Febi Mahendra. Nantinya TribunPapua.com akan berkantor di Jalan Dr. Sutomo, nomor 8A Kelurahan Gura Besi, Distrik Jayapura Utara, kota Jayapura. Sesuai dengan taglannya, mata lokal menjangkau Indonesia. TribunPapua.com hadir sebagai wujud komitmen Tribun Network untuk membawa perspektif baru dan kearifan lokal Indonesia Timur ke kancah nasional. Jumlah masyarakat juga menyambut baik rencana peluncuran Tribun Papua ini. Mereka berharap Tribun Papua bisa meliput kekayaan alam Papua hingga menghadirkan berita terkait destinasi wisata di kota Jayapura agar lebih dikena luas. Nah Tribuners tadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali juga memberikan sambutannya dalam launching TribunPapua.com dan berikut liputannya untuk Anda. Olahraga dan seni, saya kira kita tidak ragukan lagi. Papua adalah gudangnya, Papua adalah sumbernya, sourcesnya banyak. Bang Edo dengan semangatnya dan akhirnya menjadi inspirasi. Buat teman-teman, bukan hanya di Papua, tetapi di seluruh Indonesia. Saya pernah dengar waktu beliau menyanyikan secara solo Indonesia Raya, dan kita semua ikut. Itu luar biasa. Nah, kehadiran media, saya kira sangat penting. Jadi banyak potensi-potensi daerah kita yang tidak terungkap ke permukaan. Karena tidak ada pemberitaan, tidak ada informasi tentang potensi-potensi daerah. Papua luar biasa. Kedepan, kita akan menghadapi kan olahraga nasional. Secara khusus, untuk saya minta kepada Tribun Network untuk menginformasikan ini. Karena masih banyak yang bertanya, jadikah? Atau ditunda lagi? Dan lain sebagainya. Nah, saya kira komitmen Bapak Presiden, Pak Jokowi, sudah disampaikan pada saat tanggal 15 Maret yang lalu, rapat terbatas Kabinet, bahwa PON tetap Oktober, akan dimulai tanggal 2 Oktober, sampai dengan 15 Oktober, di Tanah Papua. 33 kontingen dari 33 provinsi lainnya, juga sudah menyatakan kesiapan. Nah, nanti Kony akan menyampaikan tentang kesiapannya. Pak Yunus yang komunikasi secara terus-menerus dengan kami, juga tentu tahu kondisinya. Memang sekarang, jangan dibayangkan kita melaksanakan dalam situasi yang normal. Kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Tetapi, dengan semangat, bahwa ini saya mendengarkan luar biasa dari para tokoh-tokoh Papua, bahkan tokoh agama, beberapa hari yang lalu, mampir ke tempat saya menyatakan, Pak Menteri, jangan khawatir, jangan ragu, bahwa kami orang Papua mampu melaksanakan itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!